Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua kembali pada satu request video tip tentang Cucaejo Lover dan dimana request ini banyak sekali ya yang bertanya tentang cara melatih serta setting kembali Cucaejo juara yang sudah lama sekali tidak dilombakan nah caranya seperti ini tuh sobat-sobat jam trokmania tidak hanya sobat semua ya umur pun juga apa itu sedikit susah ya kesusahan kembali memberikan settingan kepada Cucaejo juara yang lama tidak dilombakan karena yang namanya Cucaejo lama tidak dilombakan entah satu bulan dua bulan bahkan satu tahun itu akan mengalami yang namanya demam panggung atau kita kembali mengulang sejarah dimana Cucaejo itu dulu pernah juara dan disini peran kita selaku pemilik yaitu kembali mengkacorkan atau membawa Cucaejo itu agar kembali ke jalur juara nah langkah yang pertama yaitu sebelum kita lobakan kita kembali membentuk stamina dan bodi dari Cucaejo itu sendiri caranya yaitu dengan melalui pembadan nah umbaran ini perannya adalah membentuk karakter bodi atau pembentukan bodi sehingga buruk tampak atletis dan nafas dari Cucaejo itu pun semakin apa itu tertata dengan rapi atau tidak ngos-ngosan saat dilombakan atau dia itu mampu berkicau sesuai dengan durasi lomba yang diberikan itu yang pertama terus yang kedua merubah atau memberikan settingan berupa EF nah disini EF yang kita berikan apabila semula Cucaejo itu pagi 4 sore 4 kita coba merubah menjadi pagi 5 sore 5 dengan satu tambahan EF itu nantinya Cucaejo itu akan terbawa ke emosi dan birahi yang tinggi dan itu sangat membantu Cucaejo kembali top perform atau kembali on saat dilombakan terus yang ketiga yaitu membawa Cucaejo ke lokasi lomba dengan cara di track atau di perlihatkan dengan sesama burung lain karena pada Cucaejo yang sudah lama tidak dilombakan meskipun dia mantan lomba atau mantan juara dia tetap memerlukan adaptasi atau memerlukan kembali settingan-settingan yang dimana settingan itu akan mengingatkan Cucaejo itu pada perannya atau dimana kita akan membawa Cucaejo itu kembali ke tahta juara ya di lokasi lomba kita perlihatkan atau kita charge dahulu dengan sesama burung Cucaejo orang lain ya sesama pemain lain apabila disitu Cucaejo kita memberikan kode dengan cara on dia mampu bongkar isian saat dikondisikan itu berarti mentalnya masih rapi atau mentalnya itu masih ada tetapi kalau disitu cuma nakal naik turun naik turun tidak mau bunyi itu perlu disetting ulang atau ditata lebih rapi lagi untuk membawa Cucaejo itu kembali ke jalur juara dengan cara ya yang satu pengumbaran yang kedua penataan EF atau setting ulang EF yang ketiga pengkondisian di lokasi lomba tiga cara itu bisa kita lakukan dan itu tidak ada yang instan ya karena untuk melatih Cucaejo meskipun sudah juara tetap memerlukan proses proses dan proses itu tidak bisa dipatasi seminggu dua minggu bahkan satu bulan itu tidak bisa dipatasi ya bergantung kesiapan dari Cucaejo kita nah itu ya cara-cara yang bisa umpruh sampaikan untuk kembali membawa Cucaejo matan juara kembali ke jalur juara semoga infonya bermanfaat salam selamat menikmati selamat menikmati